Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi kita akan mempelajari Praktikum botanifarmasi Terutama tema kita hari ini adalah Anatomi akar dan daun Langsung 2 bab sekaligus Semoga apa yang kita pelajari Hari ini nanti akan Dapat dipahami Menjadi satu runtutan ilmu Disini ada anatomi akar dan daun Sebelumnya kalian sudah mempelajari Terkait anatomi batang Mungkin pada batang ini nanti lanjutan Jadi strukturnya Baik itu tumbuhan monokotil Maupun dikotil Itu hampir mirip Untuk akar ini Tapi memang ada beberapa fragment Yang tidak ada Atau tidak ditemukan Pada akar Tapi sebelumnya Itu ada Atau ditemukan di batang Tapi terkait susunannya Karena ini satu kesatuan Baik itu monokotil Maupun dikotil Dia akan sama Tanpa berlama-lama Mari kita mulai aja Langsung Untuk kegiatan kita hari ini Nah disini Kita melihat ada sajian menu Ya dalam arti Hal-hal atau Preparat apa Yang akan kita pelajari hari ini Untuk anatomi akar Disini ada tiga preparat Yang pertama Penampang melintang akar Pinus merkusi Dari famili Pinase Kemudian yang kedua Ini ada preparat Penampang melintang akar Zemes Dari famili Poase Dan yang terakhir Serbu akar manis Atau Gliziriza Glabra Spesiesnya Dan familinya ada Fabace Untuk anatomi daun Nanti saya keep di belakang Kita langsung aja Ke anatomi akar yang pertama Yaitu Akar pinus merkusi Ya disini diiris secara melintang Familinya Pinase Nanti kita akan lihat Struktur anatominya Dari yang terluar Sampai yang terdalam Pada Akar ya Pada bagian akar Ya yang pertama Bagian paling luar Ada epidermis ya Disini Sebelumnya ada Kutikula ya Terus epidermis Kemudian ada Sel kortex Ini ya Di sebelah sini Nomor dua Kemudian phloemnya Ini Ya Phloem Yang Berwarna agak kehijauan ini ya Phloem Dan yang ini Yang dibawah phloem Ada Silem Ini adalah bagian-bagian Dari Penampang melintang Akar pinus Merkusi Saya rasa mudah ya Sudah Kita lanjutkan Ke preparat yang Kedua Yaitu Penampang melintang Akar Ziames Poase Ya Nah Ziames itu Termasuk Tumbuhan Monokotil ya Jadi kita lihat Akar Monokotil Nah disini Menggunakan media air Dengan perbesaran 100 kali Preparat yang digunakan Penampang melintang Dari Ziames Ya Jagung Atau Famili Poase Nah Jelas Dilihat pada bagian Paling luar Disini ya Bagian paling luar Disini adalah Epidermis Gitu ya Kemudian Di bawahnya Itu ada Parenkim Cortex Nah ini Sel-sel yang agak rapat Di bawah Parenkim Cortex Itu adalah Endodermis Sedangkan bagian Yang besar Disini ya Ini adalah Silem 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 Dimana Silem Ini adalah Di sekitar Silem 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 Kemudian Di bagian Tengah Ini ada M Pulur Penjelasan singkatnya Sepertinya Sama ya Dengan yang Di anatomi Batang Makna dari Apa itu Epidermis Bagaimana Sel jaringan Epidermis itu Begitu ya Dan lain sebagainya Selanjutnya Untuk Preparat akar Yang terakhir Disini ada Serbu akar manis Gliziriza Glabra Dari Famili Fabace Baik Disini Menggunakan Media Chloral Hidrat Dengan Perbesaran 100 kali Yang dipakai Adalah Serbu akarnya Jadi Simplicia Nah Disini Terdapat Kristal Kalsium Oksalat Berbentuk Prisma Ada Di Fragmen Ini Fragmen Ini Kemudian Penebalan Tipe Jala Disini Terlihat Kemudian Disini Yang kita Temukan Juga Ada Trageda Ada Trageda Dengan Penebalan Jala Begitu Kita Masuk Ke Anatomi Daun Setelah Akar Kita Sudah Batang Sudah Kita Ke Atas Lagi Ke Daun Daun Yang kita Amati Disini Ada Tiga Preparat Yang pertama Sayatan Melintang Daun Melaleuca Leucadendra Mirtase Kemudian Pepat Yang kedua Daun Kluwi Atau Artokarpus Komunis Morace Dari Sayatan Epidermis Bagian Bawahnya Dan Sayatan Epidermis Bawah Daun Tapak Liman Atau Elephantopus Skeber Dari Famili Astras Kita Coba Cek Masing-masingnya Yang Pertama Adalah Daun Melaleuca Leucadendra Nah Disini Menggunakan Media Air Dengan Perbesaran 100x Dan 400x Bisa Dilihat 100x Yang Sebelah Sini Kemudian Yang 400x Yang Sebelah Sini Preparatnya Sayatan Melintang Jaringan Bunga Karang Disini Ada Disini Jaringan Bunga Karang Kemudian Ada Epidermis Bagian Bawah Karena Ini Bagian Daun Begitu Disini Ada Kolengkim Sel-sel Kolengkim Dan Berkas Pembuluh Kolateral Seperti Ini Disini Terdapat Kutikula Bisa Dipasikan Bagian Atas Bagian Bawah Karena Disini Ada Epidermis Bawah Dan Kutikula Ada Dissebelah Sini Ini Tulis Juga Epidermis Bagian Atas Terdapat Juga Rambut Penutup Disini Trikomanon Glanduler Kemudian Masih Dengan Melaleuca Leucadrendra Dengan Media Klorohidrat Berbesaran 400 Kali Pada Bagian Epidermis Bawahnya Terdapat Stomata Tipe Anomositik Di buku Kalian Sudah Tertera Tipe Stomata Seperti Apa Silahkan Digambarkan Untuk Anomositik Ini Kemudian Yang kedua Disini Ada Artokarpus Komunis Sayatan Epidermis Bawah Daun Keluih Atau Artokarpus Komuni Dari Famili Morace Kita Lihat Seperti Apa Artokarpus Komunis Itu Artoklu Dengan Media Klorohidrat Perbesaran 100 Kali Preparat Yang Digunakan Adalah Epidermis Bawah Tampak Trikoma Uniselular Bentuk Tanduk Bergerigi Ini Tanduk Bergerigi Uniselular Berarti Cuman Satu Sel Ini Trikoma Uniselular Kita Bisa Lihat Dengan Jelas Disini Tidak Hanya Itu Yang Terakhir Disini Ada Elephantopus Skeber Yaitu Sayatan Epidermis Bawah Daun Tapak Liman Atau Asterase Pada Tapak Liman Ini Menggunakan Media Klorohidrat Perbesarannya Adalah 100 Kali Preparat Yang Dipakai Adalah Epidermis Bawah Dapat Diketahui Stomatanya Terlihat Stomatanya Anisositik Perbedaan Anemositik Anisositik Dan Yang Lain Itu Terdapat Pada Letak Atau Jumlah Dari sel Tetangganya Kalian Bisa Bedakan Dari Itu Kemudian Untuk Fragmen Lain Dari Elephantopus Skeber Ini Ternyata Ada Trikoma Non Glandular Multicellular Yang Dapat Dilihat Disini Trikoma Non Glandular Itu Rambut Penutup Yang Multicellular Disini Berarti Lebih Dari Satu Satu Dua Begitu Ya Dan Ada Juga Sebenarnya Yang Bentuk Sisik Kelenjar Bentuk Sisik Itu Glandular Ya Trikoma Glandular Yang Berbentuk Sisik Kelenjar Atau Sisik Kelenjar Bisa Disebut Sisi Kelenjar Itu Dia Biasanya Memang Di Daun Kemudian Dia Agak Berminyak Begitu Seperti Kekuningan Kemudian Lulatan Begitu Saya Gak Gak Bisa Gambar Bulat Kemudian Ada Tipe Labiate Maupun Asteracee Disini Tipenya Asteracee Jadi Bulat Nanti Ada Kaya Rekahan Begitu Ya Itu Adalah Glandular Atau Sisi Kelenjar Nah Baik Demikian Apa Yang Bisa Saya Sampaikan Seputar Anatomi Akar Dan Anatomi Batang Misalkan Kalian Masih Belum Jelas Kalian Bisa Tanya Di Kolom Komentar Di Bawah Kemudian Kalian Bisa Mengacu Misalkan Ingin Melihat Lebih Lanjut Terkait Teori Yang Sudah Saya Sampaikan Di Dalam Video Ini Bisa Menggunakan Buku Materia Medica Dan Pharmacope Herbal Indonesia Mungkin Ada Juga Bisa Dipakai Itu Juga Ada Sebagiannya Kalau Pharmacope Herbal Indonesia Biasanya Yang Digunakan Pengamatannya Dari Simplisia Tanaman Bisa Dipacu Dengan Itu Demikian Apa Yang Bisa Saya Sampaikan Semoga Bisa Bermanfaat Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Stay Health